Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jilid 2 Bab 1 Istri Tauke yang tercantik Kota Batu Kuning adalah sebuah kota yang besar Jalan ini seharusnya merupakan jalan yang ramai dan sibuk Tapi sekarang hari telah larut malam, bulan baru tampak seperti sabit saat menyinari jalan batu hijau itu Dua ekor kuda yang membawa dua orang lelaki berpakaian hijau berlari dengan cepat Tapi tidak ada siapa-siapa di jalan Lelaki yang kehilangan separuh telinga kirinya dan mempunyai bekas luka dari bawah telinga kiri hingga ke sudut kanan mulutnya Menarik tali kekang kudanya untuk berhenti dan bertanya dengan suara yang berat Menurutmu dia akan bermalam di sini laki-laki bermuka ungu dan berjenggot menjawab Ya, dia tetap manusia dan dia masih harus tidur pada malam hari Walaupun semua orang tahu bahwa dia mempunyai masalah dengan kebiasaan tidurnya Laki-laki bercodet bertanya Jika dia harus bermalam, di mana dia akan tinggal laki-laki bermuka ungu Bahkan tidak berpikir sebelum menjawab Salam musim semi Salam musim semi mempunyai gadis-gadis tercantik Si dia selalu tidur dengan seorang wanita di dekatnya, itulah masalahnya Semua orang punya satu atau dua macam masalah Lentera besar di pintu depan salam musim semi masih menyala Cahaya merahnya menggoda setiap orang untuk datang dan menikmati malam berwarna merah di situ Pintu itu setengah terbuka Pria bermuka ungu menyentak tali kekang kudanya dan mereka berdua menerjang masuk Seorang lelaki kurus bermuka kuning sedang tidur di kursi bambu di halaman gedung itu Cambuk di tangan laki-laki bermuka ungu tiba-tiba telah melingkar di leher lelaki tersebut Sementara ia berseru dengan bengis Apakah seorang laki-laki berjubah merah datang ke sini Di malam ini laki-laki itu hampir kehabisan nafas karena tercekik, ia hanya bisa mengangguk Laki-laki bermuka ungu akhirnya melepaskannya dan bertanya, apakah ia masih di sini sambil berusaha menarik nafas Laki-laki kurus itu mengangguk lagi Lelaki bermuka ungu bertanya, di mana dia laki-laki itu menjawab, dia baru saja minum bersama empat orang lagi di awal Bunga persik, keempat orang itu menawarkan dia minum secara bergiliran Akhirnya dia pun mabuk, wajah laki-laki bercodet berubah Empat orang yang mana laki-laki itu menjawab, empat orang yang sangat bengis Tapi mereka tampaknya sangat sopan kepadanya Laki-laki bercodet bertanya, di mana mereka sekarang laki-laki itu menjawab Aku melihat mereka membantu dia masuk ke kamarnya Kurasa mereka masih ada di sana Laki-laki bermuka ungu telah memutar kodanya dan menerjang ke arah kebon persik di sebelah kiri Lampu-lampu di aula bunga persik masih menyala Cangkir-cangkir dan piring di atas meja di aula bunga persik tampak berantakan Ada tiga atau empat kendi arak yang kosong berserakan di sana juga Laki-laki bercodet melompat dan berjumpalitan di udara Ia berlari maju dan menendang pintu di bagian belakang aula hingga terbuka Tiba-tiba ia berdiri terpaku Hanya ada empat orang di ruangan itu, semuanya berlutut dalam sebuah barisan Semula wajah mereka tampak putih dan pucat Tapi ketika melihat laki-laki bercodet itu tiba-tiba wajah mereka berubah menjadi merah padam Mereka berempat mengenakan pakaian yang mewah, seharusnya mereka tampak sangat bergaya Tapi seseorang telah menggambari wajah mereka Orang pertama mempunyai gambar penyu di keningnya, juga ada dua buah kata di wajahnya Aku penyu, orang kedua mempunyai gambar kura-kura Aku kura-kura, orang ketiga, aku babi Orang keempat, aku anjing Laki-laki bercodet berdiri di sana, menatap mereka Memandang pada gambar-gambar dan kata-kata di wajah mereka Tiba-tiba ia tertawa, tertawa begitu keras sehingga ia terbungkuk Seakan-akan ia tidak pernah melihat kejadian yang begitu lucu dalam hidupnya Keempat orang itu mengertakan giginya dan melotot padanya Meti mereka penuh dengan kebencian dan kemarahan Seolah-olah mereka akan menerjang dan mencincang tubuhnya saat itu juga Tapi mereka masih berlutut di sana Bukan hanya tidak bisa melompat bangkit Bahkan mereka tidak bisa bergerak sedikit pun Sambil masih tertawa keras, laki-laki bercodet berseru Kapan empat pendekar dari jiang dang berubah menjadi penyung, kura-kura Babi dan anjing laki-laki bermuka ungu telah berlari keluar sambil tertawa terbahak-bahak Ia bertepuk tangan dan berseru sekeras-kerasnya Semua orang dipersilakan untuk menyaksikan kehebatan empat pendekar jiang dang yang terkenal di seluruh dunia Sepuluh telah terak bagi siapa saja yang datang Tidak peduli siapapun dia wajah keempat lelaki yang berlutut di lantai itu tiba-tiba berubah pucat Begitu pucatnya sehingga hampir tembus pandang Keringat menetes dari kening mereka seperti air hujan Sambil tertawa, laki-laki bercodet berkomentar Walaupun orang itu bajingan, paling tidak dia seorang bajingan yang baik Laki-laki bermuka ungu setuju, paling tidak perjalanan ini tidak sia-sia Tiba-tiba mereka berdua berhenti tertawa Karena mereka melihat seseorang berjalan masuk dengan kepala tertunduk Gadis itu berumur paling banyak 14 atau 15 tahun Walaupun penuh riasan dan perhiasan, wajahnya masih imut-imut dan mengemaskan seperti anak kecil Dengan kepala tertunduk, ia bertanya Apakah tuan berdua mencari tuan lu wajah laki-laki bercodet menjadi gelap Ketika ia bertanya, bagaimana kau tahu gadis kecil itu berkata Beberapa saat yang lalu tuan lu tampaknya sedang mabuk Aku kebetulan duduk di sampingnya, jadi diam-diam aku minum dua gelas untuknya Laki-laki bercodet mendengus Orang ini benar-benar mempunyai peruntungan dengan perempuan Wajah gadis itu memerah dan ia menukas Aku tidak tahu apa-apa tentang itu Lalu tiba-tiba ia sadar Ia mengatakan padaku bahwa aku mempunyai hati yang baik Dan itulah sebabnya ia mau memberiku sesuatu untuk dijual kepada kalian berdua Laki-laki bermuka ungu segera menukas Apa yang dia berikan kepadamu Gadis itu menjawab Sebuah, sebuah kalimat Laki-laki bermuka ungu mengerutkan keningnya Sebuah kalimat Kalimat macam apa Gadis itu menjawab Ia bilang kalimatnya ini berharga paling sedikit 300 taop perat Ia juga bilang bahwa kalian berdua harus membayar sebelum aku memberitahu kalian kalimat ini Ia tampaknya merasa bahwa urusan ini memang mustahil Sebelum ia selesai bicara Wajahnya bahkan sudah memerah Tapi laki-laki bermuka ungu tidak bimbang sedikitpun Segera ia mengeluarkan tiga lembar notabang yang masing-masing bernilai 100 taop perat Dan melemparkannya ke atas meja di hadapan gadis itu Ia berkata Baik, aku akan membeli kalimatmu itu Mad gadis itu terbelalak lebar Menatap tiga lembar notabang itu Tidak percaya bahwa ada orang seperti ini di dunia Benar-benar mau membayar 300 taop perat untuk satu kalimat Laki-laki bermuka ungu memberi perintah Ayo kesini dan bisikan kepadaku Jangan sampai empat binatang di sana itu mendengarnya Gadis itu bimbang sebentar sebelum akhirnya berjalan menghampiri laki-laki itu dan berbisik di telinganya Dia berkata Jika kau ingin menemukanku Temukan dulu istri tau ke Laki-laki bermuka ungu mengerutkan keningnya Ia tidak paham arti kalimat itu Ada tak berhingga jumlahnya istri tau ke di dunia ini Setiap toko mempunyai minimo seorang istri tau ke Bagaimana ia menemukan orang yang dicari? Gadis itu tiba-tiba menambahkan Ia bilang bahwa jika kau tidak memahami kalimat ini Ia bisa menawarkan sebuah kalimat lagi sebagai petunjuk Ia bilang bahwa istri tau ke ini adalah yang tercantik di dunia Laki-laki bermuka ungu berdiri termangu sesaat Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi Ia memberi isyarat kepada temannya dan mulai berjalan keluar Laki-laki bercodat mengikutinya Tiba-tiba ia berpaling Meraup sebuah kendi arak yang kosong dan melemparkannya Kendi kosong itu mendarat dengan mulus di atas kepala orang kedua dari empat pendekar jiang dang tadi Kendi itu berwarna hijau Laki-laki bercodat tertawa terbahak-bahak Sekarang benar-benar seperti kura-kura betulan Masih ada beberapa orang istri tau ke yang cantik di dunia ini Yang mana yang paling cantik? Laki-laki bercodat mengerutkan keningnya Apakah orang ini ingin agar kita pergi ke semua toko Dan membandingkan setiap istri tau ke-nya Laki-laki bermuka ungu hanya menjawab Tidak Laki-laki bercodat bertanya Apakah kau punya remjana Laki-laki bermuka ungu berpikir sebentar dan berkata Kurasa aku bisa membayangkan apa yang ia maksud Laki-laki bercodat bertanya Apa maksud dia Laki-laki bermuka ungu tiba-tiba tertawa Apakah kau lupa nama julukan Z.H.U.Ting Laki-laki bercodat tergelak lagi Tampaknya aku harus membawa satu kendi kosong lagi untuk dia Z.H.U.Ting tidak pernah berdagang Ia juga tidak punya toko Karena ia percaya bahwa tidak peduli bisnis atau toko macam apapun yang engkau buka Sukar bagimu untuk tidak kehilangan uang Ia tidak pernah mau mengambil resiko seperti itu Sebenarnya ada sebuah alasan yang sangat penting lainnya mengapa ia tidak pernah berbisnis Yaitu karena ia tidak punya cukup uang untuk memulai bisnis Tapi nama julukannya kebetulan adalah tauke Z.H.U.Ting adalah orang yang sangat mengerti kira mencari kesenangan Dan ia juga selalu berpikiran terbuka tentang apa saja Bila dua hal ini terpenuhi Maka ia akan semakin gemuk dan semakin gemuk Orang gemuk selalu tampak seperti memiliki peruntungan yang baik Dan hanya orang-orang yang memiliki peruntungan baik ini yang bisa menjadi tauke Maka banyak orang memanggilnya tauke Kenyataannya, ia benar-benar memiliki banyak peruntungan Walaupun ia tidak begitu tampan Ia memiliki istri yang sangat cantik Ia tidak pernah melakukan satupun hal serius dalam hidupnya Tapi ia selalu tinggal dalam rumah yang sangat nyaman Mengenakan pakaian-pakaian termeluhah dan minum anggur terbaik Ada satu lagi yang sangat ia banggakan Ia selalu percaya bahwa ia adalah orang yang lebih pemalas daripada Luksia Ofeng Sekali kamu melihat ia sedang duduk di kursinya yang besar dan nyaman itu Kau akan tau bahwa tidak banyak hal yang bisa membuat ia bangkit dari situ Karena tidak peduli apapun yang akan ia lakukan Ia akan selalu berhenti dan memikirkannya dulu sebentar Bagi seorang yang berpikiran terbuka Tidak ada hal di dunia ini yang harus dilakukan apabila ia memikirkannya dulu Ia bisa hidup demikian enaknya karena Dan hanya karena Keterampilan tangannya yang bisa membuat segala macam benda aneh Jika kau bisa membayangkannya Maka ia bisa membuatkannya Pernah ia bertaruh dengan seseorang bahwa Ia bisa membuat orang-orangan kayu yang bisa berjalan Ia memenangkan 50 helai karpet bulu burung walet Dan 50 ken di arak simpanan Membuatnya mendapatkan 5 kati lemak lagi di tubuhnya Sekarang ia sedang membayangkan bagaimana caranya membuat layang-layang yang cukup besar Untuk bisa membawa orang Dulu ia ingin melihat apa yang ada di bawah tanah Sekarang ia ingin naik ke langit Saat itulah ia mendengar suara dengus kuda di luar Lalu ia melihat dua orang laki-laki berpakaian hijau Kali ini laki-laki bercodet itu tidak menendang pintu dulu Karena pintu memang sedang terbuka Segera setelah menerjang masuk Ia menatap Z.H.U.T.I.G. dan berseru Di mana istri tau ke Z.H.U.T.I.G. menjawab dengan santai Jika kau ingin mencari istri tau ke Maka kau harus pergi ke toko di seberang jalan Dia ada di sana Laki-laki bercodet menjawab Di sini juga ada satu Kau dipanggil tau ke Maka istrimu adalah istri tau ke Z.H.U.T.I.G. tertawa Jika istri tau ke di sini tahu bahwa ada orang-orang dari pavilion baju hijau datang mencarinya Dia pasti akan merasa sangat beruntung Ia mengenali dua orang ini Pavilion baju hijau bukan terdiri dari satu pavilion saja Tapi ada 108 pavilion Masing-masing dengan 108 orang anggota Sebuah organisasi yang sangat besar dan kuat Bukan hanya kuat Organisasi mereka juga sangat rahasia Maka jika mereka ingin melakukan sesuatu Sangat jarang mereka gagal melakukannya Kedua orang ini adalah orang-orang yang potretnya terdapat di pavilion pertama dari pavilion baju hijau Tidak ada yang tahu di mana pavilion pertama berada Tidak ada juga yang pernah melihat 108 potret anggota mereka Tapi semua tahu bahwa jika seseorang memiliki potret di sana Maka ia bisa berbuat sesukanya di dunia persilatan Orang bercodet itu dipanggil hakim berwajah besi Menurut kabar burung Jika orang membacok wajahnya dengan golok Golok itu akan patah Itulah asal-usul nama wajah besi tersebut Orang yang satunya lagi berjuluk pengait jiwa Karena ia telah banyak mengait nyawa orang dengan sepasang kaitan peratnya Z.H.U.T. meneruskan dengan santai Sayangnya dia sedang ada urusan penting Mungkin tidak punya waktu untuk bertemu kalian Hakim berwajah besi bertanya Urusan penting macam apa Z.H.U.T. menjawab Ia sedang minum anggur dengan seorang sahabat Bukankah minum-minum dengan sahabatmu adalah hal yang paling penting di dunia Hakim berwajah besi bertanya Apakah sahabat kalian itu bermargalu wajah Z.H.U.T. tiba-tiba menjadi gelap Lebih baik hal ini diluruskan dulu Orang bermargalu itu sahabatnya Bukan sahabatku Hakim berwajah besi bertanya Di mana mereka minum Z.H.U.T. menjawab Mungkin delas menawan cerah tempat orang itu menginap Hakim berwajah besi memandangnya beberapa kali Tiba-tiba sebuah senyum berbisa muncul di wajahnya Istrimu berada di sebuah hotel Minum-minum dengan seorang penakluk wanita terkenal Dan kau masih duduk-duduk di sini Z.H.U.T. menjawab dengan santai Anak-anak biasa mengintip Istri-istri biasa bergusip Ini hal yang tidak bisa dikendalikan orang Apalah yang bisa kulakukan jika aku tidak duduk di sini Naik ke atap dan berjumpalitan Bergulingan di lantai dan merangkak Hakim berwajah besi Tertawa terbahak-bahak lagi Aku mengagumimu Kau orang yang berpikiran terbuka Ia tertawa sesering mungkin Karena ia tahu bahwa bila ia tertawa ia tampak lebih menakutkan Bila ia tertawa, codet di wajahnya tiba-tiba akan bergetar dan ia akan tampak lebih menyeramkan daripada hantu-hantu di kuil yang terpencil Z.H.U.T. menatapnya Apakah kau punya istri Hakim berwajah besi menjawab Tidak Z.H.U.T. tertawa dan berkata dengan malas-malasan Jika kau punya istri secantik istriku Kau juga akan berpikiran terbuka Luksyaofeng sedang berbaring di ranjang Sebuah cangkir besar yang penuh berisi anggur berada di atas dadanya Satu-satunya sebab mengapa tidak ada anggur yang tercecer adalah karena ia hanya berbaring di sana Tanpa bergerak sedikitpun, hampir seperti mayat Ia bahkan tidak membuka matanya sekalipun Alisnya tebal, bulu matanya panjang, dan tepat di bawah bibirnya ia memelihara kumis Kumis yang sangat terawat rapi Istri Tauke duduk di seberangnya, sedang menatap kumisnya Ia seorang wanita yang benar-benar cantik Dengan alis mata melengkung, metu yang besar, dan bibir yang penuh dan indah Ia tampak seperti madu yang matang, tidak ada yang tak tahan untuk memandangnya sekilas Tapi yang paling menarik dan menggoda dari dirinya bukanlah wajahnya, juga bukan tubuhnya, tapi gayanya Jika kamu seorang laki-laki, kamu akan tertarik dengan perempuan seperti ini Tapi saat ini tampaknya ia yang tertarik pada kumis Luk Xiaofeng Sesudah memandangnya beberapa lama, tiba-tiba ia tertawa nyaring Kumismu itu benar-benar seperti sepasang alismu Tidak heran semua orang mengatakan bahwa kau punya empat alis Seperti bunga sedang mekar waktu ia tertawa Orang yang tidak pernah bertemu denganmu tidak akan bisa menduga bahwa kau punya sepasang alis di atas bibirmu Luk Xiaofeng masih tidak bergerak Tiba-tiba ia menghirup Cangkir di atas dadanya pun tertarik ke bibirnya Anggur di dalam cangkir itu terhirup ke dalam mulutnya Dan gelet semuanya langsung habis Ia lalu meniup Cangkir itu pun kembali ke posisinya semula Isteri Tauke tertawa lagi Apakah kamu sedang minum atau bermain sulap Luk Xiaofeng Dengan match masih tertutup Tidak menjawab Hanya menunjuk pada cangkir kosong di atas dadanya Isteri Tauke tidak punya pilihan lain Kecuali mengisi cangkir itu untuknya lagi Tapi ia tak tahan untuk tidak berkomentar Kamu ingin aku datang ke sini dan minum bersamamu Lalu kenapa kamu hanya berbaring di situ Seperti orang mati dan bahkan tidak memandangku Luk Xiaofeng akhirnya bicara Aku takut memandangmu Isteri Tauke menyelidiki lebih jauh Kenapa Luk Xiaofeng menjawab Aku takut kau akan merayuku Isteri Tauke menggigit bibirnya Kau sengaja memberi kesan kepada orang lain Bahwa ada sesuatu di antara kau dan aku Dan kau masih takut kalau aku merayumu Untuk apa sebenarnya kau melakukan ini Semua Luk Xiaofeng menjawab Untuk suamimu Isteri Tauke terkejut Untuk dia Kau benar-benar mengira dia suka Menjadi kura-kura hidup Luk Xiaofeng menjawab Menjadi kura-kura hidup Masih lebih baik daripada Menjadi kura-kura mati Ia tidak memberi kesempatan Isteri Tauke untuk memotong Dengan profesinya sekarang ini Seseorang mungkin akan mencoba Membunuhnya kapan saja dan di mana saja Ia benar-benar telah bertemu terlalu banyak orang Dan tahu terlalu banyak rahasia Isteri Tauke tidak bisa memperdebatkan hal itu Z.H.U.Ting memang tahu banyak rahasia Dan hal-hal yang aneh dari banyak orang Walaupun mereka tahu bahwa Bibirnya tertutup rapat Tapi bibir siapa yang lebih rapat Daripada bibir orang mati Membunuh untuk menjaga rahasia mereka Itulah hal yang bisa saja dilakukan Orang-orang itu kapan saja Luk Xiaofeng melanjutkan Sesudah dia tewas Aku sangat meragukan Kalau kau akan mau menjanda Selama setahun istri Tauke Mengangkat alisnya dan mendengus Kau kira aku orang macam apa Fan Jinlian Luk Xiaofeng menjawab dengan santai Bahkan jika kau Fan Jinlian Aku bukanlah Ximen King Catatan Di sini disebut-sebut sebagian cerita Para pahlawan batas air Salah satu dari empat karya sastra Cina klasik Tentang seorang wanita yang telah menikah Dan seorang laki-laki lain Istri Tauke menatapnya Tiba-tiba Ia bangkit Berputar Dan mulai berjalan keluar Luk Xiaofeng masih berbaring di sana Tidak bergerak sama sekali Bahkan tidak memiliki keinginan Untuk menariknya kembali Tapi baru saja Istri Tauke berjalan keluar dari pintu Ia segera melesat Masuk kembali dan berdiri Di dekat ranjang Dengan tangan bertolak pinggang Kau kira aku benar-benar Tidak tahu apa yang kau coba lakukan Kau kira aku bodoh Luk Xiaofeng menjawab Emangnya tidak Istri Tauke menjawab Lebih keras daripada yang diperlukan Kau bertengkar dengannya Tapi kau masih khawatir Kalau hidupnya dalam bahaya Itulah sebabnya kau ingin orang lain Mengira ada sesuatu Antara kau dan aku Karena jika aku ingin Membuktikan kesucianku Aku tidak boleh Membiarkan diriku menjadi janda Tentu saja aku harus Memohon kepadamu Untuk melindungi dia Dengan kau melindungi dia Maka orang harus berpikir Masak-masak Jika mereka ingin membunuh dia Kemarahannya pun bertambah Begitu juga dengan volume suaranya Tapi pernahkah kau memikirkanku Kenapa aku harus dibebani Dengan awan gelap Yang bau ini Luk Xiaofeng menjawab Demi suamimu Istri Tauke Tiba-tiba tidak bisa menjawab Berkorban sedikit Untuk suaminya memang Sesuatu yang harus dilakukan oleh Seorang istri Luk Xiaofeng menambahkan Itulah sebabnya Selama suamimu mempercayamu Kau tidak boleh memikirkan Atau bahkan peduli Terhadap anggapan orang lain Istri Tauke Menggigit bibirnya Dan berdiri dengan pikiran Kosong sebentar Sebelum akhirnya Tidak tahan bertanya lagi Kau kira dia benar-benar Mempercayaku Luk Xiaofeng menjawab Dia bukan orang bodoh Istri Tauke Menatapnya Tapi apakah dia Mempercayamu Juga Luk Xiaofeng Menarik nafas Dengan malas-malasan Mengapa tidak Kau tanyakan sendiri Kepadanya Ia menghisap lagi Dan meminum Anggur di cangkir Yang ada di atas dadanya Ia bergumam Pada dirinya sendiri Jika orang-orang Dari pavilion Baju hijau itu Tidak bodoh Mereka tentu Akan segera tiba Maka kau harus Segera pergi Istri Tauke Tiba-tiba tampak cemas Mereka sedang mencarimu Tapi untuk apa Luk Xiaofeng Menjawab dengan santai Aku juga ingin Menanyakan hal itu Kepada mereka Kalau tidak Aku tak akan Membiarkan mereka Menemukan ku Z.H.U.Ting Duduk di kursi Malasnya Tenggelam dalam Pikirannya sendiri Yang biasanya Merupakan pikiran-pikiran Atau ide-ide yang aneh Semua peralatan aneh Dan gajil Buatannya Berasal dari Renungannya ini Istri Tauke Berjalan masuk Dengan anggun Memegang sehelai Sapu tangan Dengan kedua jarinya Dan Memilin-melinnya Dengan gaya Yang menggoda Berjalan di dekat Z.H.U.Ting Sebanyak dua kali Z.H.U.Ting Tampaknya Tidak memperhatikan Istri Tauke Tidak bisa Menahan dirinya lagi Aku pulang Z.H.U.Ting Menjawab Aku sudah lihat Istri Tauke Sengaja memasang Mimik muka Yang sangat misterius Aku baru saja Minum anggur Dengan ksia ofeng Begitu banyak Sehingga aku Masih agak mabuk Sekarang Z.H.U.Ting Menjawab Aku tahu Istri Tauke Mengedip-ngedipkan Matanya Beberapa kali Tapi Selain minum Kami tidak Melakukan apa-apa Z.H.U.Ting Menjawab Aku tahu Istri Tauke Tiba-tiba Mulai berteriak Kau tahu Kentut Z.H.U.Ting Menjawab Sebenarnya Aku tidak tahu Apa-apa Tentang Kentut Temperamen Istri Tauke Semakin naik Ketika ia Berkata dengan Ketus Aku telah Menghabiskan Waktu untuk Minum-minum Dengan laki-laki Lain di kamarnya Bukan Bukan hanya Malaikat Liuk Liuk Z.H.U.Ting Tersenyum Aku tahu Dia Bajingan Besar Tapi Aku Percaya Dia Istri Tauke Bertambah Marah Kau tidak Marah Atau Cemburu Karena Kau Percaya Dia Dan Bukan Karena Kau Percaya Aku Z.H.U.Ting Menjawab Tentu Saja Aku Percaya Kamu Istri Tauke Menjela Tapi Kau Lebih Mempercaya Dia Z.H.U.Ting Menjawab Jangan Lupa Bahwa Kami Sudah Saling Kenal Sejak Kami Masih Memakai Popok Istri Tauke Mendengus Jadi Kalian Telah Berteman Selama 20 Atau 30 Tahun Lalu Kenapa Tampaknya Kalian Tiba-tiba Berubah Menjadi Musuh Seumur Hidup Tidak Pernah Bicara Satu Sama Lain Z.H.U.Ting Menjawab Dengan Santai Karena Dia Bajingan Besar Dan Aku Bajingan Besar Juga Istri Tauke Menatapnya Sebelum Akhirnya Tertawa Terbahak-bahak Menggeleng-gelengkan Kepalanya Dan Tertawa Ia Berkata Hal-hal Yang Kalian Dua Bajingan Besar Lakukan Bukan Hanya Tidak Bisa Kubayangkan Malah Aku Semakin Bingung Bila Mencoba Memikirkannya Z.H.U.Ting Menjawab Tentu Saja Kau Tidak Bisa Membayangkan Apa Yang Dilakukan Bajingan Bajingan Besar Karena Kau Bukan Bajingan Besar Akhirnya Istri Tauke Tersenyum Manis Dan Berkata Akhirnya Ada Ucapan Mu Yang Masuk Di Akal Z.H.U.Ting Tersenyum Sedikit Dan Menambahkan Dengan Santai Paling Banyak Kamu Cuma Bajingan Kecil Bajingan Yang Sangat Sangat Kecil Me Celuk Syao Feng Masih Tertutup Sementara Ia Masih Berbaring Di Atas Ranjang Dengan Secangkir Penuh Anggur Bertengger Di Atas Dadanya Cangkir Itu Diisi Oleh Istri Tauke Sebelum Ia Pergi Lu Syao Feng Tidak Akan Bangkit Dari Ranjang Hanya Untuk Secangkir Anggur Ranjang Itu Lembut Dan Nyaman Tidak Ada Yang Bisa Membuatnya Bangkit Dari Ranjang Itu Sekarang Jubah Merahnya Tergantung Di Sebuah Kaitan Di Kepala Ranjang Untuk Suatu Alasan Tertentu Tidak Perduli Kapan Dan Dimanapun Ia Selalu Membawa Jubah Seperti Ini Kau Hanya Perlu Melihat Jubah Merah Ini Dan Kau Akan Tahu Bahwa Ia Berada Di Situ Hakim Berwajah Besi Dan Pengait Jiwa Telah Melihat Jubah Merah Itu Sekarang Mereka Melihatnya Dari Jendela Lalu Mereka Berdua Melompat Masuk Lewat Jendela Langsung Ke Kepala Ranjang Dan Menatap Luksia Ofeng Luksia Ofeng Masih Berbaring Di Sana Seperti Orang Mati Tidak Sedikit Pun Ada Reaksi Atau Gerakan Bahkan Tampaknya Tidak Bernafas Hakim Berwajah Besi Bertanya Dengan Benis Apakah Kau Luksia Ofeng Tidak Ada Jawaban Pengait Jiwa Mengerutkan Keningnya Dan Berkata Dengan Dingin Kurasa Orang Ini Sudah Mati Hakim Berwajah Besi Mendengus Mungkin Sekali Orang Seperti Ini Memang Tidak Berumur Panjang Luksia Ofeng Tiba-tiba Membuka Matanya Memandang Mereka Segera Menutup Matanya Lagi Dan Bergumam Aneh Aku Bersumpah Telah Melihat Dua Orang Di Kamar Ini Hakim Berwajah Besi Menjawab Dengan Keras Karena Benar Ada Dua Orang Disini Lalu Kenapa Aku Tidak Dengar Suara Ketukan Sebelumnya Pengait Jiwa Menjawab Itu Karena Kami Memang Tidak Mengetuk Luksia Ofeng Membuka Matanya Lagi Dan Memandang Mereka Tiba-tiba Ia Bertanya Apakah Kalian Benar Benar Manusia Hakim Berwajah Besi Menjawab Dengan Marah Emangnya Apa Kalau Kami Bukan Manusia Hantu Luksia Ofeng Berkata Manusia Mengetuk Pintu Sebelum Mereka Memasuki Ruangan Hanya Anjing Liar Yang Melompat Lewat Jendela Wajah Pengait Jiwa Berubah Warna Tiba-tiba Ia Mengayunkan Cambuk Bukan Saja Ia Termasuk Empat Orang Pendekar Yang Terkenal Dengan Senjata Kaitan Gandanya Di Daerah Dalam Tembok Besar Kungfu Dan Kemampuannya Menggunakan Cambuk Kulit Menghancurkan Sebutir Kenari Yang Ada Diatas Tiga Potong Tau Jelas Luksia Ofeng Jauh Lebih Besar Daripada Sebutir Kenari Apalagi Ia Sedang Berbaring Di Ranjang Itu Seperti Orang Mati Maka Tidak Mungkin Serangannya Ini Akan Gagal Tapi Siapa Yang Tau Kalau Luksia Ofeng Tiba-tiba Mengangkat Tangannya Dan Menjepit Cambuk Itu Di Antara Dua Jarinya Seperti Seorang Pengemis Tua Yang Menjepit Kutu Ia Tidak Mempelajari Gerakan Ini Dari Hua Men Lu Ia Yang Mengajarkannya Kepada Hua Men Lu Ekspresi Wajah Si Pengait Jiwa Persis Seperti Cui Yei Dan Waktu Goloknya Tertangkap Sebentar Hijau Lalu Putih Dan Akhirnya Menjadi Merah Ia Mengumpulkan Seluruh Kekuatannya Tapi Masih Tidak Luksiaofeng Masih Berbaring Dengan Santai Disana Tanpa Setetes Pun Anggur Yang Tumpah Dari Dalam Cangkir Di Atas Dadanya Hakim Berwajah Besi Melihat Semua Itu Dari Samping Dengan Raut Muka Terkejut Tiba-tiba Ia Tertawa Dan Berkata Hebat Kung Fu Yang Benar-benar Hebat Luksiaofeng Benar-benar Sehebat Yang Dikatakan Kabar Burung Pengait Jiwa Tiba-tiba Tertawa Juga Sambil Melepaskan Cambuknya Kali ini Aku Yakin Bahwa Luksiaofeng Yang Ini Benar-benar Asli Hakim Berwajah Besi Menambahkan Di Jaman Ini Jumlah Penipu Di Dunia Persilatan Bertambah Setiap Hari Jadi Sahabat Lu Jangan Menyalahkan Kami Dengan Dua Kalimat Itu Mereka Berdua Berusaha Menolong Diri Mereka Sendiri Dari Posisi Yang Merasa Sukar Untuk Tetap Tertawa Sehingga Ia Batuk Dua Kali Dan Berkata Kurasa Sahabat Lu Sudah Tahu Siapa Kami Ia Tampaknya Mengingatkan Luksiaofeng Untuk Tidak Melupakan Bahwa Orang-orang Paviliun Baju Hijau Bukanlah Orang-orang Yang Bisa Disepelekan Hakim Berwajah Besi Berkata Kami Datang Hanya Karena Kami Diperintahkan Untuk Mengundang Sahabat Ikut Dengan Kami Bukan Hanya Kami Bertanggung Jawab Untuk Mengundang Dan Mengantarkan Mu Tapi Kami Juga Harus Memastikan Kalau Sehelai Rambut Mupun Tidak Akan Terganggu Luksiaofeng Akhirnya Menarik Nafas Dengan Malas-malasan Mengapa Aku Harus Ikut Dengan Kalian Rasanya Tidak Mungkin Istri Tau Kekalian Ingin Aku Menemani Nya Di Tempat Tidur Wajah Hakim Berwajah Besi Menjadi Gelap Ketika Ia Menjawab Dengan Dingin Disana Kami Tidak Punya Istri Tau Ke Tapi Disini Ada Wajah Luksiaofeng Juga Menjadi Gelap Karena Kalian Telah Tahu Tentang Hal Ini Maka Kalian Harus Kembali Dan Laporkan Pada Orang Bernama WI Di Gedung Kalian Itu Bahwa Lebih Baik Jika Ia Tidak Mengganggu Z Huting Atau Aku Akan Membakar 108 Gedung Kalian Itu Hakim Berwajah Besi Mendengus Jika Kami Membunuh Z Huting Kami Mungkin Telah Membantumu Bukan Begitu Luksiaofeng Menjawab Dengan Sederhana Apakah Kalian Belum Pernah Dengar Aku Tidak Menyukai Janda Hakim Berwajah Besi Menjawab Asal Kau Setuju Ikut Dengan Kami Aku Berjanji Bahwa Istri Selesai Bicara Terdengar Suara Ketukan Di Pintu Tidak Ada Orang Di Luar Orang Yang Mengetuk Itu Telah Berada Di Dalam Kamar Ia Tidak Menggunakan Tangannya Untuk Mengetuk Karena Ia Tidak Punya Tangan Senja Lagi Sinar Matahari Termenam Menembus Jendela Dan Menyinari Wajah Orang Itu Wajah Itu Benar-benar Tidak Bisa Dianggap Sebagai Wajah Setengah Dari Wajah Sebelah Kiri Telah Teriris Lukanya Meninggalkan Kerutan Menarik Hidung Dan Matanya Ke Sisi Itu Bukan Sebuah Hidung Sebenarnya Tapi Hanya Setengah Dan Bukan Sepasang Meta Tapi Hanya Satu Sebuah Lubang Yang Gelap Dan Dalam Itulah Yang Tersisa Di Matu Kanannya Ada Sebuah Codet Besar Di Pipinya Kedua Tangannya Telah Buntung Di Pergelangan Di Pergelangan Tangan Kanannya Ada Sebuah Kaitan Yang Menakutkan Dan Di Pergelangan Tangan Kiri Ada Sebuah Bola Besi Besar Yang Lebih Besar Daripada Kepala Manusia Bila Dibandingkan Dengan Orang Ini Hakim Berwajah Besi Tiba-tiba Tampak Seperti Laki-laki Yang Tampan Dan Halus Sekarang Ia Berdiri Di Dalam Kamar Dan Mengetuk Bukan Anjing Liar Aku Manusia Maka Bila Aku Memasuki Kamar Orang Lain Aku Selalu Mengetuk Bila Ia Bicara Bagian Wajahnya Yang Teriris Akan Mengerut Mukanya Pun Seperti Menangis Tapi Juga Seperti Tertawa Melihat Orang Ini Bahkan Hakim Berwajah Besi Pun Tak Tahan Untuk Tidak Bergidik Ia Benar-benar Tidak Melihat Bagaimana Caranya Orang Ini Masuk Pengait Jiwa Pun Telah Mundur Dua Langkah Dan Berteriak Li Uye Uhen Suara Tawa Seperti Dua Pedang Berkarat Yang Saling Bergesekan Terdengar Dari Tenggorokan Orang Itu Masih Ada Orang Di Dunia Ini Yang Mengenal Iku Itu Jarang Sekali Terjadi Di Jaman Sekarang Hakim Berwajah Besi Tampak Terkejut Kau Adalah Si Jantan Tampan Liu Ye Uhen Orang Seperti Ini Dikenal Sebagai Si Jantan Tampan Tapi Orang Ini Mengangguk Dan Ia Berkata Dengan Sedih Perasaan Seperti Kebencian Yang Terlupakan Tidak Ada Gunanya Mengungkit Tungkit Masa Lalu Jantan Tampan Sudah Mati Sayangnya Liu Ye Uhen Masih Hidup Ye Uhen Berarti Kebencian Yang Terlupakan Sebuah Permainan Kata Kata Raut Muka Hakim Berwajah Besi Berubah Mengapa Mengapa Kau Datang Kesini Tampaknya Ia Sangat Takut Kepada Orang Ini Begitu Takutnya Sehingga Suaranya Pun Berubah Liu Ye Uhen Menjawab Dengan Dingin Liu Ye Uhen Ingin Mati Sepuluh Tahun Yang Lalu Tapi Karena Dia Masih Hidup Hari Ini Aku Hanya Datang Untuk Meminta Kematian Hakim Berwajah Besi Bertanya Kenapa Aku Harus Membunuhmu Liu Ye Uhen Replied Because If You Don't Kill Me I'll Kill You Liu Ye Uhen Menjawab Karena Jika Kau Tidak Membunuhku Aku Yang Akan Membunuhmu Hakim Berwajah Besi Terpana Wajah Si Pengait Jiwa Pun Berubah Menjadi Hijau Saat Itulah Terdengar Suara Ketukan Lagi Di Pintu Kali Ini Orang Masuk Tanpa Membuka Pintu Pintu Kayu Yang Tebal Itu Seperti Sehelai Kertas Tipis Di Hadapannya Ia Tidak Menghancurkan Pintu Itu Dengan Menggunakan Alat Atau Menendang Pintu Itu Dengan Kakinya Ia Hanya Berjalan Maju Dan Pintu Itu Tiba-tiba Hancur Berketing Keping Tapi Penampilannya Sama Sekali Tidak Mencerminkan Kekasaran Ia Malah Tampak Seperti Seorang Pelajar Yang Halus Dan Lembut Wajahnya Yang Putih Dan Bersih Itu Selalu Tersenyum Sekarang Ia Sedang Tersenyum Dan Berkata Aku Manusia Juga Aku Juga Mengetuk Hakim Berwajah Besi Tiba-tiba Melihat Bahwa Walaupun Ia Tersenyum Nafsu Membunuh Dan Tatapan Setajam Pisau Tampak Di Matanya Pengait Jiwa Mundur Dua Langkah Lagi Dan Berseru Ksiao Kiyu Orang Itu Tersenyum Hebat Sobat Pengetahuanmu Memang Mengesankan Hakim Berwajah Besi Kembali Terkejut Jago Pedang Penghancur Rusus Ksiao Kiyu Orang Itu Mengangguk Dan Menarik Nafas Angin Dan Hujan Musim Gugur Selalu Menghadirkan Kecemasan Kalau Ada Yang Terbunuh Aku Merasa Cemas Hakim Berwajah Besi Tak Tahan Menjawab Dengan Santai Sekarangpun Aku Sedang Cemas Karena Aku Tak Bisa Memutuskan Apakah Aku Yang Membunuh Kalian Atau Aku Harus Membiarkan Liuto Aku Yang Membunuh Kalian Hakim Berwajah Besi Tiba-tiba Tertawa Tapi Suara Tawanya Tersekat Di Tenggorokan Dan Lebih Mirip Suara Tangisan Pengait Jiwa Malah Lebih Lucu Ia Memandang Kesekeliling Ruangan Itu Seolah-olah Sedang Mencari Jalan Keluar Tiba-tiba Seorang Laki-laki Berkata Sambil Tertawa Apa Yang Kau Cari Sepasang Kaitan Perakmu Laki-laki Ini Berdiri Di Luar Jendela Wajahnya Tirus Dan Hitam Dan Tubuhnya Pendek Tapi Ia Mempunyai Jenggot Berwarna Merah Yang Menutupi Sebagian Besar Wajahnya Juga Ada Sepasang Kaitan Digenggamannya Kaitan Milik Si Pengait Jiwa Ia Tersenyum Dan Berkata Aku Telah Membawakan Kaitan Muka Sini Ambilah Waktu Ia Selesai Mengatakan Ambilah Ia Mendorongkan Tangannya Kedepan Dan Sepasang Kaitan Itu Terbang Dengan Perlahan Ke Arah Si Pengait Jiwa Benar-benar Perlahan Seolah-olah Ada Sepasang Tangan Tak Kelihatan Yang Membawanya Bahkan Hakim Berwajah Besi Mengenali Orang Ini Dan Ia Berteriak Pengelana Abadi Dugu Fang Dugu Fang Juga Mengangguk Aku Jarang Memasuki Kamar Orang Lain Tapi Kali Ini Aku Membuat Pengecualian Waktu Selesai Bicara Ia Telah Menghilang Ia Tiba-tiba Muncul Di Pintu Dan Mengetuk Pintu Yang Telah Hancur Itu Tepat Ketika Suara Ketukan Terdengar Ia Tiba-tiba Melesat Kembali Ke Jendela Dan Melompat Masuk Lewat Jendela Sambil Tersenyum Ia Berkata Aku Manusia Juga Aku Mengetuk Pintu Itu Telah Hancur Berkeping Tapi Ia Masih Mengetuk Sesudah Mengetuk Ia Malah Melompat Masuk Lewat Jendela Pengait Jiwa Telah Menangkap Kaitannya Tiba-tiba Ia Berteriak Dengan Dengan Apakah Kau Kesini Untuk Mengganggu Kami Juga Dugu Fang Menjawab Dengan Santai Aku Tidak Membunuh Hanjing Liar Aku Hanya Menonton Orang Membunuh Ia Menarik Sebuah Kursi Dan Duduk Tepat Didekat Jendela Langit Di Luar Sana Tampak Semakin Merah Lu Ksiao Feng Masih Berbaring Dengan Santai Di Ranjangnya Seolah Tak Peduli Apapun Yang Terjadi Di Sana Semuanya Tak Ada Hubungannya Dengan Dirinya Ia Tau Tentang Lu Ye Heng Ksiao Kiu Ye Dan Dugu Fang Mungkin Tidak Banyak Orang Dunia Perselatan Yang Tak Tau Tentang Mereka Tapi Lebih Sedikit Lagi Orang Yang Bisa Membuat Lu Ksiao Feng Bangkit Dari Ranjang Itu Sekarang Tampaknya Ia Telah Memutuskan Untuk Tinggal Disitu Dan Bermalas Malasan Di Ranjang Lu Ye Heng Aneh Di Dunia Perselatan Tapi Mereka Tidak Jauh Dari Itu Tapi Sekarang Mereka Datang Bersama Sama Dan Muncul Disini Sebenarnya Untuk Apa Walaupun Wajahnya Tampak Sangat Hijau Pengait Jiwa Masih Bisa Mendengus Dan Berkata Pavilion Baju Hijau Tidak Ada Persoalan Atau Dendam Dengan Kalian Bertiga Kenapa Kalian Datang Dan Membuat Masalah Dengan Kamik Syao Kiyu Menjawab Karena Aku Suka Ia Tersenyum Dan Melanjutkan Aku Membunuh Siapapun Yang Aku Inginkan Bila Aku Suka Aku Ingin Membunuh Kalian Berdua Hari Ini Maka Aku Datang Untuk Membunuh Kalian Pengait Jiwa Melirik Hakim Berwajah Besi Dan Bertanya Dengan Lambat Bagaimana Jika Kau Tidak Suka Syao Kiyu Menjawab Bila Aku Tidak Suka Bahkan Jika Kau Berlutut Dan Memohon Juga Aku Tidak Akan Mengangkat Satu Jari Pun Pengait Jiwa Menarik Nafas Saat Itu Juga Hakim Berwajah Besi Melompat Maju Dan Berjumpalitan Dengan Sepasang Pena Hakimnya Yang Terbuat Dari Besi Ia Menutup Ke Arah Ketik Darah Langit Terkejut Dan Salam Wawang Yang Di Tubuh Liu Gerakannya Tidak Luar Biasa Tapi Akurat Cepat Dan Efektif Ia Malah Melangkah Maju Buk Sepasang Pena Hakim Itu Serintak Menusuk Punda Dan Dada Liu Tapi Bola Besi Yang Terpasang Di Tangan Kirinya Juga Mendarat Di Wajah Hakim Berwajah Besi Wajah Itu Tiba Tiba Hancur Terbelah Dua Ia Tidak Mengeluarkan Suara Sedikit Pun Saat Tubuhnya Melulai Tapi Kaitan Di Tangan Kanan Liu Ye Wen Menusuk Tubuhnya Dan Mencegah Nyeroboh Kelantai Pena Hakim Itu Masih Menancap Di Tubuh Liu Ye Wen Walaupun Tidak Mengenai Titik Darah Yang Dituju Tapi Tetap Saja Menancap Dalam Dalam Liu Ye Wen Seolah Tidak Merasakannya Dan Ia Hanya Memandang Dingin Pada Wajah Yang Hancur Itu Sebuah Sentilan Dengan Kaitannya Dan Hakim Berwajah Besi Pun Melayang Keluar Jendela Untuk Menemui Hakim Yang Sebenar Benarnya Saat Itulah Sepasang Kaitan Parak Milik Si Pengait Jiwa Juga Melayang Keluar Jendela Tapi Ia Masih Ada Di Kamar Itu Wajahnya Pucat Tangannya Terkulai Sambungan Di Kedua Tangan Itu Mengeluarkan Darah Dengan Berasnya Darah Juga Menetes Dari Pedang Pendek Di Tangan Syao Hiu Yeu Ia Tersenyum Memandang Pada Si Pengait Jiwa Dan Berkata Tampaknya Kau Tak Akan Pernah Bisa Mengait Jiwa Lagi Dengan Tangan Mu Itu Pengait Jiwa Mengkertakan Giginya Begitu Kerasnya Sehingga Terdengar Di Seluruh Ruangan Itu Tiba-tiba Ia Menjerit Kenapa Kau Tidak Membunuh Kuk Syao Kiyu Yeu Menjawab Karena Aku Tidak Ingin Membunuh Mu Sekarang Aku Ingin Kau Pulang Dan Beritahu Pada Orang-orang Di Gedung Mu Bahwa Mereka Lebih Baik Tinggal Di Sana Dan Jangan Keluar Selama Dua Bulan Ini Atau Mereka Akan Menemukan Kenyataan Bahwa Sangatlah Sukar Untuk Kembali Ke Gedung Kalian Dalam Keadaan Hidup Mimik Mukasi Pengait Wajah Berubah Beberapa Kali Tapi Ia Tidak Berkata Apa-apa Dan Mulai Berjalan Ke Pintu Tiba-tiba Dugu Fang Muncul Di Hadapannya Dan Berkata Dengan Dingin Kau Masuk Lewat Jendela Jadi Sebaiknya Kau Juga Keluar Lewat Jendela Pengait Jiwa Menatap Nya Dengan Bengis Sebelum Akhirnya Menghentak Kakinya Dua Orang Yang Masuk Lewat Jendela Itu Akhirnya Keluar Lewat Jendela Juga Li Uye Uhen Memandang Langit Yang Gelap Di Luar Jendela Penah Hakim Itu Masih Menancap Di Tubuhnya Ksia Oki Uye Berjalan Menghampiri Dan Mencabutnya Dengan Perlahan Melihat Darah Mengucur Dari Dadanya Sedikit Rasa Simpati Muncul Dari Sepasang Matanya Yang Dingin Seperti Batu Li Uye Uye U Bertanya Sayang Kau Tidak Mati Kali Ini Li Uye Uhen Tidak Menjawab Ksia 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 Menarik Nafas Dalam Dalam Juga Kenapa Kau Melakukan Ini Pada Dirimu Sendiri Dugu Fang Tiba Menarik Nafas Juga Kau Menghancurkan Usus Orang Tapi Dia Menghancurkan Dirinya Sendiri Seseorang Telah Tewas Di Kamar Itu Dan Kamar Itu Sendiri Berantakan Luk Sia Feng Masih Tidak Bergerak Sedikit Pun Seolah Olah Ia Tidak Melihat Apa- Apa Yang Lebih Aneh Adalah Tiga Orang Itu Tampaknya Juga Tidak Melihat Dia Seakan Akan Tidak Ada Orang Yang Berbaring Di Ranjang Tersebut Kamar Itu Telah Gelap Mereka Berdiri Di Sana Dalam Kegelapan Tidak Ada Yang Bicara Tapi Tidak Ada Juga Yang Pergi Saat Itulah Suara Musik Terdengar Mengalun Di Bawah Angin Malam Suara Yang Indah Seolah Datang Dari Surga Semangat Dugu Fang Tampaknya Tiba-tiba Bangkit Ia Berkata Dengan Suara Yang Serius Mereka Disini Siapa Yang Disini Siapa Yang Memainkan Musik Yang Demikian Indah Luk Sia O Feng Mendengarkan Juga Tak Ada Yang Tahan Untuk Tidak Mendengarkan Musik Seperti Ini Ia Tiba-tiba Menyadari Bahwa Kamar Yang Tadinya Dipenuhi Dengan Bawah Nyir Darah Sekarang Penuh Dengan Aroma Yang Sangat Harum Aromanya Lebih Wangi Daripada Harum Bunga Yang Datang Terbawa Angin Bersama Alunan Musik Itu Dalam Sekejap Meta Dunia Tampak Penuh Dengan Keharuman Yang Luar Biasa Ini Lalu Kamar Yang Gelap Itu Menjadi Terang Luk Xiaofeng Akhirnya Tak Tahan Untuk Membuka Matanya Tiba-tiba Ia Melihat Bunga-bunga Memenuhi Udara Bunga-bunga Segar Dari Berbagai Jenis Terbang Di bawah Angin Melalui Jendela Dan Pintu Sebelum Akhirnya Mendarat Di Lantai Dengan Perlahan Sebuah Karpet Dari Bunga-bunga Segar Tiba-tiba Tercipta Di Lantai Terhampar Hingga Keluar Pintu Kamar Seseorang Berjalan Memasuki Pintu Luk Xiaofeng Telah Melihat Banyak Wanita Ada Yang Jelek Ada Pula Yang Sangat Cantik Tapi Ia Belum Pernah Melihat Wanita Secantik Ini Ia Mengenakan Jubah Hitam Lembut Yang Terjulai Sampai Kelantai Menyentuh Bunga-bunga Segar Itu Rambutnya Yang Hitam Hitam Begitu Gelap Sehingga Tampak Berkilauan Tidak Ada Perhiasan Lain Tak Ada Warna Lain Ia Berdiri Di Atas Bunga-bunga Itu Tapi Bunga-bunga Yang Indah Dan Berwarna Warni Di Atas Lantai Itu Tiba-tiba Seakan Kehilangan Warnanya Kecantikan Seperti Ini Tidak Berasal Dari Alam Dunia Ini Sesuatu Yang Lebih Agung Sesuatu Yang Jauh Di Luar Jangkauan Akal Pikiran Lik Uyeuhen Ksiao Kiyu Yeu Dan Dugu Fang Diam-diam Berpindah Ke sudut Ruangan Wajah Mereka Penuh Dengan Perasaan Hormat Luks Yaofeng Merasa Seakan Akan Berhenti Bernafas Tapi Ia Masih Tidak Mau Bangkit Gadis Berjubah Hitam Itu Menatapnya Biji Matanya Bening Dan Jernih Seperti Mbun Musim Semi Yang Jatuh Di Atas Bunga Mawar Di Saat Fajar Menjelang Suaranya Juga Lembut Seperti Angin Seperti Angin Musim Semi Yang Berhembus Di Atas Danau Di Pegunungan Yang Jauh Di Saat Fajar Tiba Tapi Senyumnya Misterius Misterius Seperti Suara Seruling Yang Mengalun Di Kejauhan Di Tengah Malam Yang Sepi Dan Tenang Mengambang Tanpa Tujuan Membuatnya Mustahil Untuk Ditebak Maksud Dan Tujuannya Ia Memandang Luksya Ofeng Tersenyum Tiba-tiba Ia Berlutut Seolah-olah Sebuah Awan Di Langit Tiba-tiba Turun Ke Dunia Nyata Luksya Ofeng Tidak Bisa Berdiam Di Ranjang Lagi Tiba-tiba Ia Melompat Bangkit Tiba-tiba Ia Menjadi Seperti Sebatang Anak Panah Yang Lesat Dari Diikuti Oleh Suara Berak Ketika Ia Menembus Atap Sinar Bulan Menyinari Lubang Di Atap Yang Baru Saja Ia Buat Tapi Ia Sudah Tidak Kelihatan Lagi Seorang Gadis Yang Sangat Manis Dan Berwajah Jujur Dengan Matu Yang Besar Dan Bundar Berdiri Di Samping Gadis Berjubah Hitam Berdiri Atas Bunga Melihat Luks Yaofeng Tiba-tiba Melarikan Diri Seperti Baru Melihat Hantu Gadis Itu Merasa Agak Takut Dan Ia Tak Tahan Untuk Bertanya Yang Mulia Begitu Sopan Dan Hormat Kepadanya Kenapa Dia Malah Lari Apal Yang Ia Takut Di Gadis Berjubah Hitam Tidak Menjawab Pertanyaan Itu Tiba-tiba Ia Berdiri Menyentuh Dengan Perlahan Rambutnya Yang Lembut Seperti Awan Dan Sebuah Ekspresi Aneh Muncul Di Sepasang Matanya Yang Bening Dan Bersinar Tak Berapa Lama Kemudian Ia Akhirnya Berbisik Dia Benar-benar Orang Yang Cerdik Salah Satu Orang Yang Paling Cerdik Di Dunia Ini